Hai, gue Guntur. Jadi kali ini gue bakalan jadi mentor kalian di video ini. Gue bakal ngajarin kalian bahasa-bahasa yang memiliki banyak arti jika diucapkan oleh orang Indonesia. Beb, kan aku udah bilang dia suka sama kamu. Suka dari mana sih, Beb? Dia kan cuma temen SM aku. Temen SM apaan sih manggil Beb, 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 kayak gitu? Beb, dia itu kan namanya Bebby. Aku harus panggil apa dong? Masa babi? Ya jelas aku panggil Beb, kan? Suka-suka kamu lah! Suka-suka kamu merupakan hal yang paling berbahaya jika diucapkan oleh wanita. Ini bukan berarti kamu boleh melakukan hal sesuka hati kamu. Jangan sampai salah jawab. Beb, jadi aku boleh pergi sama temen-temen aku kan sama si Bebby itu? Kata-kata berikut ini dipakai sebagai senyata para pihak. Kita masuk ke Pika Dini. Itu cahaya cantik banget, Beb. Mana? Itu sebelah kiri kamu. Enggak, Beb. Biasa aja cantikkan kamu bali, Beb. Tidak, Tidak, Tidak. Kata-kata biasa aja digunakan para lelaki untuk menghindari pertengkaran dan untuk menghormati pasangan. Tidak aja, Beb. Iya lah, Beb. Eh, Beb, pokoknya kita harus jadi benang ya besok ya. Kata-kata lumayan dapat mengandung pesan negatif. Waspadalah apabila mendapat jawaban seperti ini. Karena kata-kata ini terkadang merupakan hinaan yang diperhalus. Jadi pintar-pintarlah mengkorek arti sebenarnya dari lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan enak apa enggak enak? Apa sih kamu? Ah, malas deh. Eh, Beb. Lo tau gak? Katanya Rato Yoh operasi hidung loh. Hah? Seriusan lo? Ya, gue juga gak tau sih. Katanya sih. Kata-kata-katanya biasa kita gunakan saat sedang bergosip. Dan supaya kita tidak merasa bersalah, membicarakan orang lain. Seolah-olah bahwa bukan kita yang bergosip. Tetapi orang lain. Gitu, cuma gue gak tau juga. Emang siapa yang bilang, tak? Apa? Emang siapa yang bilang? Ya, gue juga gak tau sih. Kan katanya. Eh, liburan pada kemana nih? Ke Bali mau gak? Aduh, Bali. Busen, abusan, abusan. Biasi. Mana dong? Kandung. Aduh, asli kan Bali sih ya. Hmm, menurut lu gimana, Bang? Hmm, pada atur aja lah. Gue mau ikut aja. Ini dia, kata yang sangat berbahaya. Gue mau ikut aja. Dia bisa memutarbalikan fakta di hari terakhir yang membuat acara menjadi berantakan. Jangan dong. Kalau gitu, yaudah dia ke Bali. Tapi lu beneran ikut kan? Iya, iya. Pokoknya ntar gue kabarin aja deh. Ini, 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 ini kata kombo yang paling berbahaya. Bila dia udah ngomong, ntar gue kabarin aja, kalian udah ngasih harapin apa-apa lagi dari dia. Gak usah bong waktu. Dede, yaudah beneran ya, kabarin ya. Iya, tenang, Pak. Ke Bali ya. Oke. Halo, Mon. Halo, Yon. Kenapa? Besok jadinya ke Bandung aja ya. Yang deket aja deh. Kalo-kalo, jadi besok. Kurang masuk, Bro. Ah, ini dia bakal datang alasan yang buat nyala-nyalain kita. Ya ampun, Bro. Udah dapang sih. Kan gue udah dijanji besok sama nyokap gue, Bro. Udah ngasih antri naik Bogor. Ya ampun, bro. Kok pan banget. Gak usah. Ya udahlah, naik kalian deh, Bro ya. Beb, kamu taruh istikama gak? Istikama? Oh, tau, tau, tau. Iya, Beb. Eh, tapi gak jadi deh, Beb. Gak jadi. Kok gue sering cewek cowokan yang sering bawa. Saat ngomong kayak gini, kalian harus hati-hati. Ini antara dia cuma mau bikin kalian penasaran, atau dia sebenarnya keceplosan tentang suatu hal yang kalian sendiri tidak boleh tahu. Jadi kalian harus desak mereka sampai totas. Bener, Pak? Betul, betul, betul. Gitu? Kamu ngaku deh sama aku. Kamu pasti sebenarnya ada apa-apa sama dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Kata-kata ini lagi nge-trend sekarang. Saya sendiri tidak begitu mengerti artinya. Yang jelas, kata-kata ini dapat dipakai kapanpun, dimanapun, ketika kalian sedang banyak masalah, sedang bingung, sakit kepala, bahkan bisa dipakai juga ketika sedang nyanyi, dan harus diucapkan seimut mungkin. Seperti ini. Pusing pala berbi, pala berbi, oh oh oh. Apa?